Guna mewujudkan Kota Berseri hari Jumat 27 September 2019, Pemerintah Kabupaten Sintang melaksanakan kegiatan Jumat Bersih di Pasar Junjung Bui, sepanjang tepian Sungai Kapuas, hingga Taman Bungur depan pendopo rumah jabatan Bupati Sintang, yang secara langsung dihadiri oleh Bupati Sintang Jarot Winarno, sekaligus membuka kegiatan, didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Yosef Fasna, Komandan Kodim 1205 Sintang Letkol Infantri Rahmat Basuki, Kapolres Sintang AKPP Ade Hariadi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang Hari Sintolino, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang Ahmad Darmanata, serta beberapa OPD. Pada sambutannya, Bupati Sintang mengatakan, Kegiatan Jumat Bersih ini sudah merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Sintang atas kreasi Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Yosef Fasna. Kebersihan merupakan salah satu bagian dari iman. Dan saya sangat bangga dengan anak-anak komunitas cinta lingkungan yang terdiri dari siswa-siswi SMP dan SMA di daerah ini yang sangat peduli terhadap kebersihan di Kota Sintang. Mereka memiliki ide mandiri dan mengejak bersama-sama pemerintah Kabupaten Sintang untuk melaksanakan kegiatan terpuji pada Jumat Bersih tersebut. Jarut Winarno juga menyatakan salut atas perjuangan masyarakat sipil yang ada di berbagai tempat di Indonesia. Bisa menyampaikan aspirasinya dengan lancar, dengan baik. Dan ribuan orang yang turun ke jalan tersebut tidak ditunggangi dengan kepentingan-kepentingan lain dan tidak mengarah ke kegiatan yang anarkis. Sekarang ini sampah. Minggu lalu, trust hero. Itu ribuan orang, ribuan komunitas, hadir semua di pantai Sungai Durian kan. Hari ini juga Jumat Bersih kita juga berapa ribu nih? 17 ribu ada enggak? 5 ribu, 6 ribu. Ini juga ramai. Jadi, kalian semua, anak komunitas, dengan anak-anak sekolah ini, kalian semua luar biasa. Tepuk tangan lo. Hari ini kita memberikan tauladan. Kita bersihkan sampah kita. Terutama, sampah-sampah yang sulit didaur lagi. Sampah plastik dan sebagainya. Mudah-mudahan, seperti, seperti tagline mereka, Sintang, bisa bersemi lagi. Mudah-mudahan demikian. Terima kasih kepada para menggabung. Ada pun pembagian kerja pada kegiatan Jumat Bersih ini, terkhusus untuk pelajar SMP membersihkan sampah yang ada di sekitar Taman Bungur I dan Taman Bungur II. Sedangkan, untuk pelajar tingkat SMA Sederajat, membersihkan sampah yang ada di tepian Sungai Kapuas. Sedangkan, untuk pelajar tingkat SMA Sederajat, membersihkan sampah yang ada di kawasan Taman Alun-Alun, depan kantor Bupati Sintang, hingga sampah-sampah yang ada di tepian Sungai Kapuas. sedangkan untuk sampah-sampah yang ada di Komplek Pasar Impres, pembersihannya ditugaskan kepada beberapa komunitas yang ikut kegiatan tersebut dan dari perwakilan Perguruan Tinggi serta perwakilan dari Dinas Jajaran Organisasi Perangkat Daerah Kebupaten Sintang. Luqman Sintang TV melaporkan. Dinas Jajaran Organisasi